Hai kids, apa kabarnya selama di rumah aja nih? Saat kamu sudah selesai belajar, supaya gak bosan, kamu bisa menonton film menarik nih. Great Kids punya kumpulan film yang bisa kamu tonton di Netflix. Penasaran apa saja filmnya? Willis and Gromit, The Curse of the Were Rabbit Film ini bercerita tentang dua orang ahli pembasmi hama, Willis. Ia adalah penemunya esentrik dan gromit. Anjing sudah menjadi temannya dan sangat ia percaya. Suatu hari banyak permunculan kelinci yang menjadi hama dan memakan semua sayuran yang ada. Ia akhirnya menciptakan sebuah alat agar kelinci gak bisa memakan sayuran. Namun ia mengalami masalah teknis. Alat yang dibuat justru membuat salah satu kelinci menjadi sangat besar seperti raksaksa. Dari sini petualangan dimulai. Ia harus segera menemukan kelinci raksaksa ini, supaya gak mengganggu yang lainnya. Carmen Santiago, To Steal or Not To Steal Film ini bercerita tentang Carmen Santiago. Seorang perempuan kuat dan jago bela diri. Ia juga dikenal sebagai pencuri profesional. Suatu ketika ia harus menyelamatkan dua temannya dari kejaran V.I.L.E. Saat sedang melakukan perampokan di Shanghai. Dari sinilah petualangan dimulai. Apakah ia berhasil? Madagascar Escape 2, African and Madagascar 3, Europe's Most Wanted Film animasi Madagascar bercerita tentang petualangan empat hewan yang kabur dari kebun binatang New York. Setelah keempatnya terdampar di Madagascar dipimpin oleh Alex Sang Singa. Mereka harus menjalani misi penyelamatan di Afrika dan bergabung dengan rombongan sirkus di Eropa. Akan banyak pengalaman seru yang akan mereka jalani. Bagaimana keseruan mereka ya kids? Shark 2, Shark the Third and Shark Forever After Film ini bercerita tentang Shark dan Fiona yang akhirnya mengunjungi orang tua Fiona di kerajaan Far Far Away. Namun ayah Fiona, Prince Charming gak setuju dengan Fiona yang mau bersama dengan Shark. Sampai sang ayah melakukan berbagai cara supaya Fiona gak mau dekat-dekat dengan Shark. Nah kids itu dia empat film animasi yang bisa kamu tonton di Netflix. Mau menonton yang mana dulu nih? Atau kamu punya rekomendasi film menarik lainnya?